Biasa hotbain saya, ngomongnya kayak gini Dokter apa, ngapain gak disuntik mati sekalian aja Kalau kita gak hidup dengan kebenaran firman Kalau kita cuma dengar apa kata orang Kita pasti salah Firmanmu itu pelita bagi kakiku Kalau saudara pegang firman Tuhan Saudara akan dengar macam-macam nasihat Macam-macam nasihat yang bisa berkata Tuhan Yang bisa berkata-kata Tuhan Tapi saudara, kalau saudara baca sendiri Saudara akan ngerti Mereka marah-marahin saya Dokter Atani makan puji gitu Sok ini, sok pahlawan Saya cuma kesenyum aja Iya sih abisnya Bapak hotbaka saya Saya jemaat biasa Bapak bilang kasihilah musuhmu Berdoa lah bagi orang yang menangani kamu Orang dia gak aniaya saya kok Bapak itu gak aniaya saya Saya ketemu ketika dia berdarah-berdarah Melakukan kebenaran Tuhan akan bela kita Jadi begitulah perjalanan saya Dari situ saya move lagi ke kerusuhan Poso, Tentena Ke kerusuhan Dayak sama Madura Semua orang potong-potong-potong Kemudian masuk di Nias, masuk di talaut Nah talaut tuh lebih heboh lagi Laut, gempa bumi April tahun lalu ya Nah disitu Saya datang trip kedua Trip pertama dari pusat, dari Jakarta gitu Dari PGI kali ya Sedang kasih bagaimana tindakan kita ketika terjadi bencana Ini calok nih yang ngomong Dia tahu, dia master gitu Nah lagi ngomong, kasih presentasi Tik, kalau ada bencana Satu, jangan panik Kalau ada gempa Dua, jangan lari Yang ketiga, cari ini Giliran sementara presentasi Goyang Nomor satu loncat Dia Sampai handphonenya pecah Saya datang besoknya Ketwasinode ngomong begini Rija protestant Dokter Atta Dari gerija mana ya Denominasi apa Ya kalau saya bilang karismatik Pasti dirijet Saya bilang iya Bapak saya menjadi gerija protestant 30 tahun Sudah, kelar Sambil ya saya masih mabuk Ada ombak 2 meter Selama 13 jam Tidur sama kecowak di kapal Udah masuk lagi Ditanyain kayak gitu Saya datang bawa obat 200 kilo Gitu Kok oke Silahkan minum-minum Sementara minum Ya saya kira ombak di laut Jadi saya gak lari Ternyata itu gempa Dia bilang Yang ini yang kita cari Saya bilang Kenapa Om Pendeta Iya Yang kemarin itu Kasih presentasi Ada ombak dia yang kabur Berapa kita Yang ngomong tentang firman Tuhan Bergembira lah Senantiasa Tapi kalau ada masalah Kita yang dua nangis-nangis Seperti itulah Kesaksian-kesaksian Yang bikin kita Harus belajar banyak Nah Dia lari Nah udah Selesai Saya ganti hari itu Pendetanya bilang begini Wow Yang ini saya bilang apa Kok ibu gak takut Tadi gempa bumi Oh yang tadi itu gempa ya Saya kira masih ombak Karena ombaknya lebih gede Nah orang di talaut Sementara kita pengobatan kayak gini Bunyi Kita lihat Oh ya Mereka gak lari Sebentar lagi dia bilang Oh katakan gini 5,7 Skala Richter Tunggu 10 menit RCTI Keluar running text nya Terjadi gempa bumi Di talaut Posisi begini-begini-begini 5,6 atau 5,8 Beda Little bit Kenapa mereka sudah adaptasi Mereka sudah bersuka cita Mereka gak hidup ketakutan lagi Demikianlah proses Dalam hidup kita Bagaimana kita berkemenangan Bagaimana kita bersuka cita Jangan cari yang enak-enak terus Harus belajar Di dalam setiap situasi Kita bangun iman kita Di atas kebenaran firman Tuhan Pasti saudara kuat Di tengah badai Baru boleh nyanyi Kukan terbang Tinggi di awan Walau bumi bergoncang Baru SMS bergoncang Udah kabur Udah ngambek dari gereja Saudara Hati-hati Jaga hatimu Dengan segala kewaspadaan Isi itu hati Dengan firman Tuhan Supaya setiap respon saudara Adalah respon firman Dengan demikian Saudara berkenan di hadapan Tuhan Dan manusia bisa menghormati kita Gak usah cari-cari hormat Gara-gara kita cari hormat Kita kecilan Tuhan berkata Kalau kamu taruh Kebenaran di barisan depan saudara Isai 58 Itu kemuliaan Yang kehormatan itu Ngikut dari belakang Mas Muratiga katakan Kebajikan kemurahan mengikuti kita Kenapa gak ketemu-ketemu Kita lagi cari kebajikan terus Sama kemurahan terus Kita tinggalin kebenaran Harusnya Kebenaran duluan Kebajikan mah kemurahan itu ikut Jadi kalau kita gak ngerti firman Kita bolak-balik Kita akan capek Makanya cari Tuhan Dengan sungguh hati Cari sungguh hati itu Ya di firman Tuhan Minta roh kudus jelasin kepada kita Ini kapan dipakein di firman Sampaikan firman Dengan hati nurani yang murni Untuk apa? Untuk membangun Untuk membangun Supaya apa? Ketika kita nyampaikan firman Ada damai sejahtera Bukan lukain orang Kenapa Al-Hitaorat Sampaikan firman Tapi orang terluka Kenapa? Dipakein untuk menghakimi Bukan untuk membangun Miliki damai sejahtera Kebenaran Dan sukacita Yang dikerjakan roh kudus Sudah akan dapat penghargaan Dari Tuhan Kenapa? Tuhan menghormati kita Karena ada firman Di dalam diri kita Karena ada firman Dalam tingkah kita Dia merespek Perkataannya sendiri Dia menghormati dirinya sendiri Dia menghormati Allah adalah firman Kalau dia menghormati firman Dalam hidup kita Kita juga ikut terangkat Kalau kita cari-cari muka Kita cari-cari penghormatan Kita akan kecewa Karena Tuhan bilang Barang siapa meninggikan diri Dia akan direndahkan Demikianlah Saya Masih lima menit ya Sayang Jauh-jauh saya datang Demikian tiga tahun Saya layani Tuhan Saudara Saya sudah komit Udah lah Tawaran-tawaran Untuk pindah ke Jakarta Untuk setiap daerah-daerah Yang kena kerusuhan Gempa apa Boleh pindah Itu alasan Ngurus ASLM juga boleh Dari dulu saya green card Kalau saya mau Saudara Gampang tinggal saya tayangin Foto-foto saya Yang lagi Lihat kepala-kepala Bertebaran jadi bola Itu saya pasti dapat Tapi saya gak mau ngomong Negatif sama negara saya Saya masih hidup Enak-enak kok Di bangsa saya Ya gitu Jadi Saya lagi emergensi Satu tempat Saya Sudah ditelepon Sama teman-teman saya Kapan sih kamu tuh Aduh Pikir dong masa depanmu Orang semua sekolah Kamu tuh kerjanya cuma di hutan Ngurus pengungsi Orang lagi kumpul duit Kamu mau sekolah Ya pakai Tuhan sih Tuhan Tapi pakai otak juga Gitu loh Saya Saya gak bisa lawan panggilan saya Of course Saya punya kerinduan Untuk sekolah Of course Saya punya kerinduan Untuk lebih Meng-increase Saya punya pendapatan Saudara Tapi itu panggilan Dan saya percaya Kalau Tuhan yang memanggil kita Tuhan gak pernah kecewain kita Nah waktu saya lagi Teaching anak-anak SMP Tentang Bagaimana Banyak sekali abortus Waktu itu Karena tentara-tentara Hamili anak-anak Mereka gak bisa bunuh lagi Secara fisik Mereka bunuh moralnya Itu peperangan kita Kan Saya mau fotokopi Saya punya materi Itu gak ada Mesin fotokopi Saya numpang di rumah orang Di situ saya ketemu Application untuk Scholarship Dari For Foundation International Di situ mencari Orang-orang yang Full commitment Yang ada di Marginal area Dan saya katakan Oh ini saya Saya bikin aplikasi saya Hari itu hari terakhir Saya tulis tangan Kirim ke Teman saya yang mau ke Jakarta Naik pesawat Sampai di Jakarta Menara Imperium Terus ke Washington Dari record yang Terakhir saya tahu Itu 6.000 peserta Dari Indonesia Cuma diterima Untuk boleh sekolah Di seluruh dunia Silahkan mau pilih Universitas Manager 44 orang Dan cuma satu dokter Apakah saya pintar Gak saudara Recruitment tovelnya itu 550 Saya ini waktu sekolah Belum ada tovel Jadi waktu dibilang Oh saudara harus ke Makassar Ada interview Ada tes tovel Nah tes tovel itu makanan apa ya Papi saya dosen Bahasa Inggris Saking saya benci Jadi seluruh hobinya Saya benci Termasuk bahasa Inggris Tuhan mau proses saya disitu Nah Saya begitu kasih tovel Saya baca Baca lama-lama-lama-lama Baru jawab Ternyata itu kan hitung Permanit gitu loh Aduh keluar pengumuman Tovel saya isinya berapa saudara 397 Tovel monyet Saya di interview oleh Tiga profesor Dua jilbab Satu Satu bapak-bapak Terakhir saya tahu dia Kristus